Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ganyme 21. Jadi hari ini Ganyme mau membuka sebuah domain baru ya teman-teman. Di sini kita disuruh menghidupkan obor-obor itu ya teman-teman. Baru kita bisa mengaktifkan perangkat ini dan domainnya kebuka ya. Ini lokasi domainnya ada di sini ya. Namanya Formation Estate. Ini domain baru bisa kita buka setelah quest dunia warisan Orobasinya selesai ya teman-teman. Itu kan hujannya sudah hilang. Jadi kita baru bisa hidupin ini obor-obornya ya. Ini obor yang pertama teman-teman. Ini yang ada Sally-nya yang kedua. Sally-nya bakal terbang ke obor yang ketiga, keempat ya teman-teman. Ini yang kedua ya. Kita ikutin dulu Sally-nya ya. Itu yang ketiga, Sally-nya pindah ke sana. Ini yang ketiga ya. Terus itu yang keempat. Sally-nya lama dia. Nah ini yang keempat. Kita dapat chest ya. Terus segel yang perangkat buat mengaktifkan segel domainnya baru kebuka itu. Baris ya. Kita buka dulu chestnya teman-teman. Kita dapat apa. Ya lumayan sih common chest. Nah kita aktifin ini perangkatnya teman-teman. Dan. Lihat. Nah domainnya kebuka ya teman-teman. Kebuka. Di darah tanah segelanya kebuka gitu. Domain formation estate kebuka. Jadi kita bakal langsung test ya. Kita masuk. Ada apa di dalam domainnya. Tutelage. Itu ya. Tutel lagi. Tutelage. Raja Pencuri. Tempat yang dulunya merupakan kediaman para samurai. Oke. Kita langsung aja ya teman-teman. Sini kurang elektro. Gak apa-apa sih. Elektro sama animal. Ya kita bawa yang ini aja lah ya. Oke. Ada apa yang menunggu kita? Wow. Kita disambut teman-teman. Disambut dua samurai. Samurai elektro sama samurai api ya. Jadi kayaknya kita harus ngalahin ini ya. Baru selesai. Tapi ada batu-batu. Tresor-tresor harder yang menggabuk. Tresor yang harus kita lakukan. Tres. Betul dulu ya. Di udara mau beku. Bisa gitu ya. Bisa jatuh di atas. Bisa jatuh di atas. Aduh, sakit sekali Bisa enam musuh lagi, gimana musuhnya? Eh, muncul, samurai-samurai yang lainnya muncul Sampai-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bye-bye